selamat menikmati 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 salam sejahtera buat kita semua pertama-tama kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan disini mudah-mudahan ini bisa terus sehat sampai pandemi ini berakhir kuliah topik khusus untuk peminatan otomasi dan rekesa data ini kali ini kita akan mengundang pembicara dari luar lagi kali ini kita akan kedatangan dari dokter Fifi Andasari beliau ini termasuk aluni dari kita juga dari Tandak Elektro nanti mungkin beliau bisa memperkenalkan diri, tapi secara singkat menguruskan S2 dan doktorat engineering ya, kalau tidak salah di TU Endoven bidangnya menarik disini matematika terapan matematiknya jarang biasanya teknik ngambil matematik kalau sebaliknya ya lumayan ada beberapa terus lanjut juga S3 masih bidang sama di pulang asal dan di university ya, di Scotland pernah berkarir melakukan riset di MIT ya, MIT dan juga pernah mengajar di Boston University kali ini kita akan mendengarkan topik yang yang sedikit banyak yang banyak berkaitan dengan bidang kita disini kalau di teknik kendali atau otomasi ini sering berkait, berinteraksi dengan persamaan diferensial ya mungkin kita sering berinteraksi dengan metode numerik yang seperti metode Brunskuta, Velberg, Bama, contohnya itu yang sering dipakai untuk kita mensimulasikan sebuah sistem dinamik jadi sebelum kita menerapkan rancangan kita ya rancangan pengadali kita pada pada sistem real ini ada lebih baiknya kita menguji dulu apakah hasil rancangan kita itu bisa bisa bekerja dengan baik ya pada sebuah model ya model model ini bisa model linier ataupun model tidak linier nah untuk mensimulasikan model ini yang kita sering menggunakan metode numerik kali ini kita akan mendengarkan paparan Bu Dr. Vivian Dasari ya rasanya ini untuk yang metode nya yang versi advance ya versi advance karena dan diperuntukkan kepada biomedical engineering yang kurang lebih ya apa namanya punya permasalahan yang sama ya dengan dipindahan kita di sini jadi modelnya kompleks kompleks terus tidak linier mungkin ada paksial diferensial disana nah kita sama-sama mendengarkan Bu Vivi Bu Dr. Vivian Dasari untuk bisa menyampaikan sesi hari ini ya hingga sampai setengah enam cukup ya ya bisa insya Allah Pak lebih sedikit gak apa-apa nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan mungkin kita memberikan waktu kepada Bu Dr. Vivian Dasari untuk memahamkan materinya waktu dan tempat kami berikan kepada Bu Dr. Vivian Dasari terima kasih Pak Aris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pak saya sudah jadi host ya saya langsung saja share slide topik hari ini yang seperti sudah Pak Aris bilang itu mengenai metode numerik di bidang biomedic baik medical engineering untuk S2 dan S3 graduate studies umumnya kalau di Amerika itu S2 dan S3 tapi sebenarnya metode metode numerik ini tidak terbatas di bidang biomedic saja ya seperti yang Pak Aris bilang hampir semua bidang engineering yang menggunakan samaan matematik itu menggunakan metode numerik kita akan lihat kenapa metode numerik digunakan sedikit mengenai saya saya sebelum setelah S3 saya sempat tiga kali mengerjakan postdoc pertamanya di tempat saya mengerjakan S3 yaitu University of Dundee kemudian yang kedua di Wack Forest University di North Carolina Amerika dan yang ketiganya di gabungan di Boston University dan MIT saya setelah lulus S1 berpindah ke S2 nya pindah kayak matematik demikian juga untuk S3 nya semuanya matematika kenapa pindah ke matematika aduh sebenarnya kenapa ya karena saya pengen menganalisa sesuatu yang lebih atau mungkin kalau lebih yang lebih ini nya agar karena matematika itu bahas cuma sekedar alat ya jadi bisa dipakai untuk mana saja jadi saya ingin punya fleksibel ilmu yang bisa dipakai banyak bidang tapi karena untuk S3 harus punya bidang kekhususan untuk penelitian maka saya mengambil kekhususannya mengenai matematika biologi nah di Boston University dan MIT khususnya Boston University saya bekerja di bagian Departemen Biomedical Engineering sedangkan MD MIT nya di Mechanical Engineering nah nanti akan saya bahas ya mengenai program-program program-program di kedua universitas ini khususnya karena itu yang saya ketahui tapi saya lihat juga khususnya karena kota Boston itu merupakan hub untuk banyak ini ya pharma pharma company perusahaan bidang biomedic ya karena banyak universitasnya itu yang punya jurusan Biomedical Engineering yang bagus seperti Boston University ada Harvard juga Harvard juga di kota Boston MIT juga dan Northeastern University itu semuanya miliki jurusan Biomedical Engineering maka di Harvard maaf di kota Boston itu banyak perusahaan Pharma Company yang bergerak di bidang biomedic dan obat-obatan seperti perusahaan yang membuat peralatan-peralatan medis itu juga banyak di sana mungkin kalau yang mengambil ada yang mengambil jurusan biomedic di sini mungkin ada gabungan ya Pak jadi biomedic itu atau kita singkat BME Biomedical Engineering itu adalah penggabungan dari engineering dan biologi atau medisin kedokteran jadi itu guna umumnya mengembangkan desain dan prinsip teknologi untuk penciptaan alat-alat kemudian instrumentasi kemudian diagnostik alat diagnostik dan terapi kemudian organ-organ buatan kemudian juga peralatan lainnya dan juga untuk banyak juga yang di biomedic ini kerjanya nanti di pesan obat-obatan jadi tidak di pesan obatan farmasi tidak hanya lulusan farmasi atau biologi tapi juga ada lulusan biomedical engineering BME juga nah sekarang trend di dunia ini atau yang sedang sekarang sedang ini ya lagi diarahkan itu adalah personalized medicine personalized medicine termasuk pengobatan dan hingga juga pembuatan alat-alat tadi ya alat-alat terapetik dan sebagainya juga di personalized personalized ini artinya lebih diperhatikan kekursuan ke individu atau grup individu yang memiliki karakteristik penyakit yang sama jadi dengan personalized medicine ini maka pengobatan akan lebih efektif gitu ya karena personalized medicine ini maka bidang biomedical engineering itu booming sekarang karena ini banyak banyak diperlukan dan juga itu trading-tradingnya itu sangat banyak yang bagaimana ya maksudnya tidak bukan bidang yang statis tapi bidang yang dinamik nah karena itu jadi juga karena bidang ini sangat dinamik semaka diperlukan banyak inovasi-inovasi ya untuk menemukan cara pengobatan cara pembuatan alat dan lain sebagainya nah berikut contoh-contoh kuliah BME ya ini saya ambil di pertama di Boston University ya kalau kita lihat ini umumnya lebih dari 50% atau 70% itu banyak matematikanya ini judul-judul kuliah ya nah itu yang kuliah yang pertama yang paling atas computational methods in biomedical engineering itu saya yang mengajarnya tahun 2014 dan 2015 kita lihat banyak kompetisional biophisik reologi tisu engineering itu menggunakan semuanya menggunakan matematika kemudian kemudian nah ini khusus yang berikutnya juga seperti Pak Arus bilang masalah-masalah di dunia ini adalah banyak non-linear maka ada khususnya non-linear computational systems untuk penyakit-penyakit kemudian ini juga kuliah matematika seperti ajabar linear differential equation ordinary partial equation ordinary dan partial differential equation ada juga statistics jadi kalau kita lihat ini lebih 70% itu menggunakan matematika dan juga nanti tentu ada kursus kuliah ini pilihan dan juga praktikum umumnya selain menguasai matematika dan computing juga mereka itu juga bekerja di lab dalam lab untuk praktikum kalau ini yang tadi adalah di Boston University kalau di MIT itu ada kursus yang wajib sama juga tadi juga ada yang wajib dan ada yang pilihan dan juga ada yang pilihan ini juga kita lihat banyak kuliah-kuliahnya itu menggunakan matematika seperti biological physics kemudian ada biomedical computing ada juga image processing juga dipakai signal dari image processing elektro kalau kita lihat isi kursusnya itu contohnya ini kuliah namanya biomolecular kinetics and cellular dynamics kalau kita lihat isinya ini saya ambil langsung dari website ini tujuannya adalah agar bisa mengkonsensikan model matematika kinetik dan equilibrium tentang interaksi biomolekular itu matematika jadi yang saya beri warna itu menunjukkan matematikanya juga penting dan banyak digunakan di biomedical engineering ini juga assignment contohnya assignment pembuatan model matematika dan sebagainya kemudian kalau ini kursus yang lain ini ada molecular and cellular and tissue biomechanics ini profesor saya ini benar-benar kuliahnya benar-benar 80% matematika dan penuh numerical method computing simulasi komputer karena memang mereka lebih ini banyak mencari metode untuk bagaimana agar matematika tidak hanya rumus saja tapi juga bisa rumusnya itu bisa kita gunakan untuk meniru hasil-hasil yang dari penelitian hasil-hasil dari eksperimen dilat jadi makanya itu penuh dengan simulasi simulasi komputer ini kalau kita lihat range atau spektrum belajar itu dimulai dari molekuler dari molekuler skala skala molekul ke skala sel 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 kemudian ke jaringan dan kemudian tingkat organ jadi dimulai dari yang ukurannya nanometer atau lebih kecil lagi dan waktunya juga ini dalam nanometer maaf nanoseker nanti kita ada lihat contoh simulasinya kemudian ke sel sel itu umumnya pergerakannya dalam menit atau bisa juga jam kemudian tisu atau organ ini dalam hitungan tahun jadi skala waktu yang sangat berbeda kalau masalahnya kompleks seperti ini tidak bisa kita pecahkan dengan cara analitik jadi harus menggunakan teknik numerik atau aproksimasi jadi kita lihat pekerjaan seorang insinyur biomedic itu meliputi tugasnya kalau dia di perusahaan bekerja di perusahaan misalnya memproduksi peralatan peralatan itu alat alat kedokteran misalnya jadi tugasnya salah satunya memformulasikan dan mecahkan persamaan matematika karena khususnya itu nanti kan bekerjanya di bidang research and development banyak nanti akan berkecimpung dalam hal ini apalagi terutama kalau pendidikannya sudah S2 atau S3 tipe-tipe persamaan matematika itu ada banyak jenisnya ada linear tidak linear kemudian yang order tingkat tinggi apalagi kalau kita ingin mensimulasikan real problem tiga dimensi misalnya itu order yang tingkat tinggi baik ordinary atau partial differential equation dan juga ada integral ini tadi tidak semua persamaan matematika jadi kalau misalnya masih mungkin untuk SMA matematika S1 yang tahun pertama itu mungkin masih analitik itu artinya bisa kita cari solusi dengan menggunakan kertas tapi kalau sudah tingkat tinggi itu harus menggunakan metode numerik apalagi kalau kita mensimulasikan memecahkan permasalahan yang terjadi di dunia nyata ini ini sedikit urayannya jadi karena terutama nanti yang bekerja di bagian riset development jadi diperlukan skill bagaimana memencahkan satu masalah atau misalnya kalau ada misalnya disuruh untuk membuat oke kita untuk menemukan sesuatu misalnya inovasi itu diperlukan skill numerical selain numerical computation juga juga numerical skill biasanya apakah itu metode numerik hari dengan kemarin saya juga kasih sudah kasih kuliah untuk judulnya hampir sama tapi di yang untuk S1 itu kuliah topik khusus juga Pak S1 Pak Rudy tapi topik-topiknya hanya metode numeriknya sesuaikan untuk yang mahasiswa S1 itu setelah saya berbicara panjang lebar di saat bagian Q&A ada yang bertanya jadi metode numerik ini apa saya jadi bingung jadi yang disini semuanya sudah mahasiswa S2 semoga pada tahu metode numerik itu apa jadi ini adalah teknik-teknik yang mana kita menggunakan aritmetik dan operasi-operasi logik untuk menjadikan permasalahan yang kita formulasikan ke dalam rumus matematika metode numerik ini sudah tentu harus dilakukan menggunakan komputer pertama programming jadi metode numerik juga disebut matematika komputer tapi karena permasalahan yang ada sangat banyak dan kompleks maka maka tidak semuanya maka kita tidak bisa menggunakan satu metode saja untuk mengecahkan berbagai masalah tidak jadi metode yang kita gunakan tergantung masalah apa yang ingin kita cari solusinya jadi unik semuanya jadi metode numerik yang digunakan adalah unik tergantung dari problem yang ingin kita cari solusinya kenapa kita mempelajari metode numerik karena hampir 100% fenomena yang ada di alam ini baik bidang sains dan teknologi itu terlalu kompleks rumit sehingga harus dipecahkan secara aproksimasi karena metode numerik adalah aproksimasi jadi solusinya tidak sama seperti yang analitik itu jadi solusinya itu berupa aproksimasi jadi akan ada error dalam pengerjaan metode numerik kita mulai dari tadi pembahasannya mulai dari molekuler dalam tubuh molekuler karena ini bicara mengenai kedokteran medisin dari apa yang dalam tubuh dari yang paling kecil itu atom-atom dalam tubuh sampai ke organ sistem organ tapi sekali lagi metode yang akan saya sampaikan tidak terbatas di bidang biomedic tapi juga banyak bidang engineering lainnya yang pertama metodenya ordinary differential equations itu adalah apakah ordinary differential equation atau kita singkat ODI itu adalah bersamaan differential yang mana hanya ada satu variable bebas umumnya ODI ini berasal dari aplikasi dunia nyata banyak contohnya seperti ini jadi penulisannya diingat kalau ODI ini grup D yang sebelah kiri tanda sama dengan D berarti differential jadi penurunan penurunan Y diurukan terhadap X kalau kita lihat contoh yang pertama itu sudah non-linear contoh kedua apalagi sudah exponential karena banyak ini persamanya kita lihat dari misalnya observasi yang ada di alam karena sudah linear seperti ini tentu metode analitik tidak bisa kita gunakan lagi terlalu overwhelmed digunakan karena metode dan persamaan tidak hanya berdiri sendiri seperti nomor satu tapi juga ada yang berupa sistem atau beberapa persamaan menjadi satu dan yang satu sama lain saling berhubungan saling mengisi satu sama lain ada banyak metode numerik untuk yang digunakan untuk memecahkan ODI ini atau ordinary differential equations umumnya yang terkenal itu adalah metode Euler dan keluarga dari metode rungga kuta rungga kuta itu ada banyak metodenya ini solusi dari simulasi solusi dari persamaan ini DY over DX equals E to the power minus X minus Y kita lihat solusinya menggunakan ini saya menggunakan rungga kuta kalau ada yang berminat kalau ada yang berminat mengetahui ini saya umumnya banyaknya saya ambil dari kerjaan saya ada juga kalau punya orang saya ambil simulasi-simulasinya ini ada websitenya yang ingin melihat ada kode-kodenya sudah ada kode saya menggunakan Python sudah ada di dalam website ini untuk mencari untuk metode numerik ODI seperti ini kemudian kita lihat ada metode Euler forward method Euler backward ini dua metode yang sama teknik tapi berbeda cara menaproksimasikan variable bebasnya umumnya yang forward method itu unstable jadi ada nilai-nilai harus kita sesuaikan agar dia menjadi stabil kalau tidak kalau melebihi dari nilai ketentuannya nanti forward method ini umumnya tidak akan stabil tapi yang lebih stabil itu adalah backward method kemudian ada Heins method yang berisi ada dua persamaan di dalam itu tadi Euler method ada banyak lagi tapi saya ambilkan seleksi-seleksi yang bisa kita diskusikan atau ini yang saya ajarkan sebenarnya jadi kemudian juga ada runggo kutah second order runggo kutah yang ada nilainya A sama dengan setengah nah A ini perbedaannya yang nomor 4 dan 5 ini A setengah A 0 itu di persamaan di bawahnya masing-masing persamaan di bawahnya itulah perbedaannya saya tidak akan membahas detail karena terlalu ini nanti jadi secara sekilas saja saya uraikan ada juga masih runggo kutah order kedua tapi A nya dua per tiga kemudian ada runggo kutah order ketiga jadi masing-masing order runggo kutah itu berbeda berbeda persamaan juga akan berbeda nanti hasil error yang kita peroleh jadi umumnya semakin tinggi ordernya maka errornya akan semakin kecil errornya adalah perbedaan antara numerik metode numerik dengan metode analitik kalau masih ada metode analitik yang bisa kita hitung kita bisa lihat perbedaan atau kalau tidak jadi error itu dihitung dari hasil yang sebelumnya dengan hasil yang setelah perbedaan perbedaannya nah selain keluarga runggo kutah dan Euler metode itu ada metode yang lain namanya linear multi-steps metode jadi disini menggunakan linear multi-steps metode ini masih untuk mencari solusi ODI juga ini menggunakan initial condition kondisi awal yang banyak biasanya cuma satu jadi kalau ODI cara memecah memecahkan solusi ODI ini kita lihat tadi itu kita harus punya solusi Y pada saat X-nya 0 berapa Y pada saat X-nya 0 itu initial condition biasanya umumnya kita punya untuk metode-metode yang ini Euler dan runggo kutah itu kita perlukan cuma satu saja tapi dengan linear multi-steps method itu diperlukan lebih dari satu ada yang tiga ada yang lima tergantung metode yang kita gunakan ini ada kalau untuk ini saya singkat LMM ini ada Adams Batchford ada Adams Moulton dan ada gabungan dari keduanya juga ini bentuk persamaannya secara sekilas ini kita lihat yang persamaan di bawah ini ada persamaan secara umum jadi ordernya jadi ada ordernya juga sama seperti runggo kutah tadi jadi ordernya itu ditentukan oleh ini kak jadi ada beta nya juga berapa nilai beta nya itu menentukan order nya juga menentukan nilai beta nya demikian juga dengan Adams Moulton juga dia punya table untuk masing-masing nilai beta nya jadi ada persamaan yang satu saja untuk umum tapi nanti kalau order satu beta nya berapa order dua tiga dan seterusnya jadi semakin kalian semakin tinggi ordernya angka-angkanya juga semakin besar tapi ini juga membuat solusi kita menjadi lebih akurat aplikasinya salah satu aplikasi dari ordinary differential equations itu ini dalam simulasi molecular dynamics molecular dynamics itu adalah proses yang terjadi di dalam sel kita atau lebih prosesnya protein-protein di dalam sel ini yang saya ambil adalah proses bagaimana suatu protein yang bertanggung jawab dalam sel itu bergerak di dalam tubuh kita jadi namanya itu integrase nah integrase itu adalah protein yang berperan berperan penting dalam pergerakan sel sel tubuh kita walaupun kita misalnya saya duduk tapi sebenarnya dinamik sangat dinamik sel-sel tubuh kita itu sebenarnya bergerak baik terutama yang di dalam kalau yang di luar juga terjadi pergerakan contohnya pada saat kalau kita luka kemudian itu nanti kan setelah berapa hari lukanya akan tertutup itu artinya sel-sel kulit kita itu bergerak nah kita lihat ini animasinya bagaimana unbending jadi dari posisi bengkok bengkok itu protein tersebut bersifat tidak aktif kemudian dia menjadi aktif atau berfungsi nah itu dia menjadi protein ini menjadi lurus di oke mungkin saya masuk buat yang ke depannya nah jadi protein ini setelah ditranslasikan di dalam maaf ya dari inti sel atau nikleus protein ini akan pergi bertranslatasi ke permukaan sel nah ini misalnya inti sel kita sel ini ditranslasikan kemudian melewati pori-pori di nikleus masuk ke dalam insel kemudian jadi unbending dari tidak tidak aktif menjadi aktif ini unbending tersebut nah proses ini terjadi dalam ukuran nanosecond coba coba dibayangkan nanosecond itu adalah 10 pangkat minus 9 second second itu detik jadi seper 0,000 sekian detik terjadinya proses ini ini karena animasi maka bisa kita terlambat nah ini simulasinya adalah seperti ini kita lihat lihat angka yang bergerak itu itu dalam nanosecond sangat sangat ini ya sangat kecil dibandingkan kalau kita berkedip itu satu detik misalnya ya ini persekian kedipan kita terjadinya proses ini nah ini kan skala waktunya sangat berbeda nah khusus untuk simulasi molecular dynamics ini memang ini secara computational sangat berat mahal istilahnya bahasa komputernya artinya sangat berat jadi memerlukan pengerjaan yang baik komputernya harus ber kapasitas memori dan danya sangat besar atau paralel computing pengerjaan dengan banyak menggunakan komputer secara bersamaan nah ini contoh dari penggunaan ordinary different equations ya nah kita tidak lihat apa yang terjadi dalam simulasi ini contoh untuk di aplikasinya saja nah kemudian di alam kita ini banyak terjadi osilasi ya contohnya osilasi itu ada di membran di sel-sel kotak sel-sel nerve sel ya kemudian ada di ovulasi mamalia terjadi osilasi ya semuanya linear multi-step method atau Adams-Adams Borsford Smallton method ini simulasi untuk mini Lorenz equation ya Lorenz equation itu adalah persamaan yang umumnya dipakai untuk yang bidang fisika meteorologi ya untuk mengetahui cuaca ya asmoverik asmoverik kita ya atmosfer apa yang terjadi atmosfer itu semuanya sangat komplek tapi ada komponen-komponen yang juga didalamnya itu berosilasi ya ini salah satu contohnya kemudian ya ini adalah pertama runggo kuta order keempat yang order tinggi yang runggo kuta Felberg ya kemudian ada yang order empat yang tadi order empat klasik yang sebelumnya ini order empat yang lain lagi dan order kelima jadi ada banyak ya karena dia merupakan satu keluarga jadi ada banyak runggo kutanya terbantung ordernya jadi angka-angkanya juga berbeda ya ini ada butchers order order kelima dari runggo kuta juga dan macam-macam nah kita lihat contohnya misalnya dalam pengaturan enzim ya ini misalnya untuk obat-obatan ya pesan obat-obatan aplikasinya jadi di enzim kita itu ada yang namanya sistemnya activator inhibitor itu ada yang saling satu mendorong yang lainnya menghalangi jadi makanya namakan activator inhibitor misalnya seperti ini kita lihat di gambar ini ilustrasi misalnya X X itu dia mempunyai sifat auto-katalitik atau menghasilkan diri sendiri jadi dari X panah panah putus-putus berbalik ke E itu artinya X itu menghasilkan dirinya sendiri kemudian X panah ke kanan menghasilkan Y Y di bawah Y garis putus-putus itu kembali ke proses penghasilan X itu tanda seperti ini ada tanda inhibit menghalangi proses pembentukan X jadi X membentuk dirinya sendiri dan memproduksi diri sendiri dan memproduksi Y tetapi Y itu menghalangi X situasi seperti ini menghasilkan kondisi osilasi contohnya di dalam pengaturan enzim atau enzim pengatur diformulasikan misalnya contohnya persamaan ordinary differential equation atau UDI adalah seperti ini dan kalau kita gemelkan salah satu rungga kuta atau rungga kuta order keempat misalnya kita hasilkan kita lihat solusinya berupa osilasi baik X X yang berwarna merah solusi untuk Y yang berwarna biru kedua-duanya sama-sama berosilasi itu yang ODI masih banyak lagi tapi ini saya ambil beberapa sedikit saja kemudian yang berikutnya adalah persamaan partial differential equation ini sama-sama differential equation tapi bedanya dengan ODI kalau ODI tadi ada satu variable sedangkan kalau PDI ini ada lebih dari satu ada dua tiga seterusnya umumnya variable itu digunakan untuk menentukan dimensi kalau cuma satu berarti itu dimensinya satu kalau ada dua itu dua dimensi ada tiga tiga dimensi dan seterusnya jadi PDI ini terutama lebih banyak aplikasinya di dunia nyata jadi penopinomena yang ada di alam kalau secara teori kita lihat ini tadi saya yang uraikan ada variable yang di dalam kurung misalnya contohnya U ada dalamnya X1 X2 sampai XF jadi X ini adalah untuk menentukan biasanya dimensi bidang atau ruang kalau R nya dua berarti ada X sama Y dan kalau ruang ada X, Y, Z nah contoh ini notasi penulisan PDI ada kita lihat tadi kalau ODI itu menggunakan huruf D biasa kalau di sini notasinya menggunakan seperti D kriting ini sudah merupakan notasi yang disepakati bersama bahwa kalau tanda seperti ini ini berarti PDI versial kita lihat jadi ini ini salah satu notasi depannya contohnya contohnya ada persamaan gelombang ada persamaan heat equation atau persamaan difusi yang nomor dua kemudian nomor tiga Laplace Laplace ini tidak bergantung pada waktu kalau kita lihat yang nomor satu sama nomor dua ini ada D T T ini artinya differential terhadap waktu jadi ada perubahan terhadap waktu dan ruang jadi time and space atau waktu ruang ini membentuk continuum kalau Laplace equation nomor tiga tidak ada waktu tapi hanya ada ruang ada demikian juga Poisson equation nomor empat kemudian ada transport ada ini contoh-contohnya saja ada banyak lagi ada burger equation ini umumnya untuk shock wave misalnya ledakan bom atau nuklir ada shock wave gombang shock wave ini menggunakan di burger equation umumnya pemodelannya ada schrodinger untuk fisika dan Maxwell ini untuk elektro Maxwell equation yang menggunakan seperti ini ini contoh-contohnya ini juga notasi bagaimana apa yang dimaksud dengan tanda segitiga terbalik itu sebenarnya seperti ini kalau ada saya buat nanti terbalik itu seperti ini artinya kita lihat contoh yang pertama adalah persamaan difusi atau difusion equation umumnya metode yang digunakan ada finite difference finite difference ini terbagi lagi ada forward time central space backward kran Nicholson metode of lines ADI ada metode spektral spektral methods ada banyak lagi ada banyak sekali untuk finite difference ini kemudian ada finite element finite volume dan metode yang lebih advance kita coba lihat misalnya untuk yang finite difference itu kita mencahkan persamaan difusion equation ini yang untuk satu dimensi satu dimensi itu ruangnya cuma satu kita anggap ruangnya satu bagaimana persamaan ini menjadi berdifusi nah ini konsentrasinya menjadi berkurang equation seperti ini ini untuk satu dimensi kalau dua dimensi bidang kita menjadi dua sumbu X dan sumbu Y nah ini waktunya yang berubah kita lihat ini gif jadi tidak bisa saya atur nah kalau ini jadi dia akan berdifusi dari awal dia akan berdifusi mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat dalam tiga dimensi tapi sebenarnya bukan tiga dimensi tapi dua dimensi tapi konsentrasi untuk U-nya kita jadikan yang dimensi ketiga jadi sebenarnya persamaan diffusion equation itu adalah seperti ini kalau tiga dimensi tidak ada aplikasinya ada banyak ini saya ambil contohnya untuk mengenai grace code model grace code model ini adalah persamaan yang sudah terkenal dimana kita bisa menggambarkan pattern yang ada di alam seperti ini aggregation perkumpulannya alga atau kulit kulit binatang seperti leopat kemudian juga bentuk daun-daun bisa membeluk kuntum bunga bunga matahari contohnya bisa bervariasi patternnya sendiri dan juga kalau kita di pantai itu ada pasir akan membetulkan padang pasir juga akan membetulkan khusus ini bisa kita model menggunakan grace code model ini cuma ada dua persamaan persamaan parsial parsial equation tapi masing-masing komponennya saling berhubungan satu sama lain dengan pengaturan nilai F disini F itu parameter dan K kita mendapatkan pattern-pattern ini salah contohnya yang saya maaf sebelumnya kenapa model yang cuma dua ini kelihatannya kelihatannya agak simple tapi bisa menghasilkan pattern yang ada di alam kita bisa memsimulasikan dengan mengatur nilai F dan nilai K kalau kita lihat analisisnya jadi akan ada nilai 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 steady state pada saat ekilibrium itu akan ada nilai setelah kita lihat agen value akan ada nilai yang tidak stabil tergantung dari D D ini adalah rumusan untuk ada F dan K ada juga alpha F dan K nilai F itu harus dari 0 sampai 4 nah ini teorinya jadi misalnya nilai sekian F ini patternnya kalau kita lihat simulasi komputernya ini saya gunakan Fourier method sebenarnya untuk simulasikan ini fast Fourier transform kita bisa dapatkan simulasi kulit leopard tadi spot kalau nilai F 0,023 dan K 0,06 jadi ini safe replicating spot kemudian juga kalau kita ubah lagi nilai kita mendapatkan labirin dengan persamaan yang sama tapi hanya mengubah nilainya saja kalau kita ubah lagi ada pattern yang berbeda kemudian juga seperti ini tidak tahu namanya apa kemudian ini yang kanan kayak tali sepatu dan yang kiri ini kayak yang algai tadi ini contoh PDI menggunakan grace code model itu tadi untuk dua kalau tiga dimensi ini simulasi tiga dimensinya dari grace code model itu dimana kita lihat solusi dari kedua persamaan itu menghasilkan sistem yang tidak stabil artinya akan berubah-ubah tidak sama hasilnya tidak seperti yang solusi yang sebelumnya kita lihat yang dua dimensi diffusion itu kan cuma straightforward ya boring kalau ini tidak jadi tidak ada patternnya itu over time itu akan berubah tidak sama dari waktu satu dengan waktu sepuluh misalnya nah kemudian persamaan yang lain contohnya itu adalah transport ini digunakan dalam misalnya aliran darah pengaliran berobatan atau dalam darah atau seperti itu ya ini dinamakan transport equation atau attraction ini adalah ordernya cuma untuk masing-masing untuk time waktu dan spasenya cuma satu jadi penurunan cuma satu nah kalau metodenya itu ada beberapa ada banyak ya itu ada Lux Friedrich Lux Wendorf Upwind Method Beam Warming kita lihat simulasi ini simulasi saya gunakan Beam Warming jadi ini Beam Warming ini lebih stabil mensimulasikan bagaimana solusinya itu bergerak jadi kalau tadi difusi itu kan konsentrasinya menjadi kecil dia cuma tetap fix tapi menjadi berdifusi menyebar ke kiri kanan tapi kalau attraction ini solusinya itu adalah bergerak karena ini satu dimensi saya buat satu dimensi saja simulasinya maka pergerakannya cuma dari kiri dan ke kanan bisa juga dalam dua dimensi tapi tidak saya presentasikan di sini berikutnya contoh persamaan TDI itu adalah persamaan wave equation ini digunakan misalnya seperti ini menggunakan membrane relaxation membrane itu bisa macam-macam biomedic tapi juga bidang-bidang lain menggunakan membrane saya lupa saya lupa bidang apa itu mungkin kimia kalau tidak salah atau orang-orang di bidang penguburan minyak kalau tidak salah menggunakan seperti ini membrane relaxation kita lihat untuk preview equation ini terdip pergerakan disini order diferensialnya ada dua baik untuk waktu sebelah kiri sama dengan dan untuk ruang yang sebelah kanan keduanya sama-sama diturunkan dua kali ini contoh wave equation kemudian ini juga masih wave equation kita lihat kalau ini menggunakan spectral method saya gunakan teknik spectral method untuk mensimulasikan persamaan differential tapi ini kayaknya persamaannya bukan ini lupa saya tadi itu tadi yang TDI yang berikutnya ini masih menggunakan BI tapi lebih advanced ini ada banyak karena advanced itu berarti ada banyak teknik-teknik yang digunakan di dalamnya persamaan yang digunakan di dalamnya jadi umumnya kalau yang pertama ini immerse boundary method yang di advanced method ini menggunakan Navier-Stokes Navier-Stokes equation atau yang pernah kalau ada yang tahu itu persamaan mengenai fluid dynamics Navier-Stokes equation nah immersed boundary method itu pertama dikembangkan namanya Charles Felskin di NYU New York University untuk mensimulasikan fluid structure interaction metode ini menggunakan dua koordinat koordinat Eulerian dan Langgrangian jadi Eulerian itu untuk mensimulasikan yang mass fix jadi begini saya lupa tadi metode numerik ini semuanya itu menggunakan mass misalnya kita membuat simulasi sesuatu yang pertama kita harus membuat domain tempatnya bisa berupa segi 4 atau lingkaran kemudian dalam domain itu harus kita buat mesh di dalamnya mesh itu kita bagi-bagi menjadi kecil-kecil itu artinya mesh itu ini kalau yang meshnya fix kalau yang itu yang koordinat Eulerian dan yang kalau yang langgrang langgrangian koordinat itu yang meshnya bergerak ini kalau analoginya seperti begini kalau kita berdiri di kita di sungai kalau Eulerian itu kita berdiri di pinggir sungai kita melihat air yang mengalir atau kita punya mainan kapal-kapalan misalnya kita taruh di sungai sungai yang mengalir itu kemudian kita berdiri kita lihat kapal itu bergerak mainan kapal-kapalan bergerak sepanjang dari sungai itu untuk yang Eulerian kalau kita berdiri di dalam mainan kapal-kapalan itu kita bergerak bersamaan dengan arus sungai analoginya seperti itu ini penggabungan digabungkan makanya karena tekniknya lebih kompleks saya namakan ini advance contohnya contohnya adalah untuk mensimulasikan sel darah nah kalau ini bukan sel ini khususnya sel darah merah sel darah merah kita kan bersuspensi di dalam pembuluh darah tidak sama dengan sel-sel yang lainnya kalau sel darah kita itu bersama sel darah merah bersuspensi karena di dalam cairan atau liquid maka bentuknya juga akan berubah tergantung cairan tempat sel ini berada dan alirannya juga nah ini salah satu simulasi mensimulasikan suspensi sel darah merah menggunakan Immersed Boundary Method tadi kemudian contoh yang kedua adalah peristalsis peristalsis ini adalah kontraksinya otot contohnya usus jadi usus kita kalau ada makanan dia akan bergerak usus kita kan tidak statik tidak keras tapi bergerak ada otot-otot di dalamnya kalau ada makanan otot-ototnya akan bergerak ini adalah peristalsis namanya kalau terjadi kerusakan dalam usus misalnya kita bisa lihat dengan mensimulasikan menggunakan Immersed Boundary Method kemudian kemudian selain peristalsis juga pemodelan heart tube ini saat kita masih dalam janin masih dalam kandungan kita masih sebagai janin embryo semua organ kita belum terbentuk sempurna seperti yang terutama itu jantung katup-katup jantung itu belum terbentuk bagaimana kita sebagai bagaimana janin itu embryo tapi ini manusia bagaimana embryo itu bernapas harus bernafas untuk hidup nah itu dihipotesakan itu menggunakan heart tube pumping seperti ini ini juga menggunakan Immersed Boundary Method pemodelan pemompaan tube-tube di dalam jantung selama masa perkembangan embryo karena jantung kita belum terbentuk sempurna belum ada katup-katup dan juga yang lain sebagainya nah ini adalah contoh dari menggunakan Immersed Boundary Method yang metode advance-nya smooth particle hydrodynamics ini juga sama menggunakan Navier-Stokes equations sama seperti tadi SPH ini itu menggunakan ada gabungan finite element method juga jadi ada bermacam-macam teknik gabungan di dalamnya nah ini tujuannya untuk menggambarkan contohnya kalau ini mungkin bagaimana seperti difusi yang tadi dari bentuk shape-nya itu kayak terbalik terbalik kemudian berdifusi tapi ini karena ada partikel-partikel partikelnya individu kita model kita lihat itu ada satuan-satuan jadi ini seperti mungkin pemodelan aplikasinya juga mungkin aliran darah seperti ini contoh yang lainnya ini nah ini untuk cairan misalnya misalnya untuk orang yang bekerja memproduksi alat tekanan mengukur tekanan darah misalnya bagaimana cara-cara di darah itu bergerakannya menggunakan metode seperti ini untuk membuat simulasi mengetahui apa yang harus diubah apa yang harus dikerjakan misalnya nah ini adalah contoh teknik yang advance dan ada gabungan dari bermacam-macam teknik nah sejauh ini yang sudah saya sampaikan dari awal itu adalah metode deterministik deterministik itu artinya kita bisa memperkirakan arah solusinya solusinya sudah bisa kita perkirakan misalnya seperti ini solusinya sudah dari persamaan ini kita bisa ketahui oh ini sesuanya seperti ini kita simulasikan nah di dalam matematika itu ada lagi yang namanya metode stokastik jadi stokastik ini artinya metode yang mengukur ketidakpastian tidakpastian itu umumnya kalau secara matematik kita gunakan random number nah contohnya itu ada brownian motion pergerakan brownian ini pertama kali ditemukan oleh kalau tidak salah Robert Koch dia melihat pergerakan molekul-molekul air air itu bergeraknya seperti tidak beraturan nah itu menggunakan teknik brownian motion ini juga ada simulasinya kalau ingin melihat di website bisa berikan di alamatnya secara ada brownian motion yang standar ini sama namanya juga disebut winner winner process brownian motion ini menggunakan Gaussian distribution atau normal distribution bagi yang sudah pelajari statistik tahu ada distribusi normal Gaussian pakai umumnya digunakan untuk brownian motion jadi brownian motion ini dari persamaan seperti ini bisa kita simulasikan pergerakannya misalnya untuk satu molekul misalnya kita lihat molekul pergerakannya ini tidak pasti pergerakannya berubah-ubah tidak bisa kita tentukan kemana ini yang disebut dengan stochastic ini simulasi untuk menggunakan satu walker atau satu molekul bagaimana kalau kita punya ada lebih dari satu misalnya ini ada berapa ini satu dua tiga empat lima kalau kita punya ada lima molekul pergerakannya kita lihat bisa saling beradu saling berfeksi juga saling menjauh kalau untuk tiga dimensi ruangnya lebih besar pergerakannya daerah jangkauannya juga karena banyak tidak hanya kiri-kanan tapi juga ada atas-bawah yang harus dilalui oleh molekul-molekul ini ini dalam Biomedic BME Biomedic Engineering ini banyak simulasi aplikasinya tapi selain Bione Biodic juga bidang-bidang lain ini juga banyak ini menggunakan Brownian Motion seperti ini selain Brownian Motion ini mungkin saya coba share ini ada yang namanya fraktal kalau ada yang tahu fraktal itu adalah seperti fraktal itu kita lihat ya simulasi sebentar nah seperti ini jadi seperti nah ini misalnya di biologi itu pembentukan kalau tadi ini pattern di alam tadi ya misalnya kita lihat salah satu contohnya itu ini snowflakes snowflakes itu pattern jadi setiap salju atau es yang ada di kulkas kita itu memiliki pattern yang berbeda-beda atau disebut juga fraktal maaf nah ini kita lihat hampir sama seperti yang tadi donian motion cuma kalau fraktal ini dimulai dari tengah-tengah dia tumbuh berkembang ke kiri kalau ini dua dimensi jadi ke kiri dan kanan ini contoh yang stokastik kemudian contoh yang lainnya adalah nah ini yang ini maaf Pak ini sekarang yang share kelihatan powerpointnya Pak ya yang tulisannya seluruh port model ya nah ini seluruh port model ya ini dalamnya menggunakan stokastik ya artinya kita menggunakan random number ya untuk mensimulasikan apa yang ingin kita simulasikan nah contohnya nah sebelumnya saya jelaskan dulu jadi seluruh port model ini berasal awalnya itu digunakan untuk pemodelan magnet atom-atom di dalam magnet ada yang ferromagnetik tau kan ya kalau misalnya arah medan magnetnya searah atau yang beracak ferromagnetik sama satu lagi apa itu nah itu awalnya digunakan untuk pemodelan itu pemodelan medan magnet ya di dalam dalam magnet tapi ini kemudian dikembangkan oleh tiga orang James Glacier Greiner dan Hogwack ya mereka mengembangkannya untuk pemodelan sel ya nah ini salah satu contohnya penggunaan seluruh port model itu untuk sel sorting nah sel sorting ini adalah simulasi awal-awal di tahun sekitar 70-an jadi ada hipotesa waktu itu hipotesis kalau dalam pembentukan misalnya mata kita atau pembentukan embryo jadi umumnya awalnya semuanya itu ada saling acak ya kemudian ke sel-sel yang memiliki adhesi adhesi yang sama itu saling merekat sedangkan yang adhesi berbeda itu akan saling berkelompok gitu ya ini hipotesa untuk salah satunya itu dalam pembentukan embryo juga ya namanya differential adhesion kalau misalnya saya nah dengan oh ya nah sel sorting tadi karena kita punya sel yang acak nah kita lihat sel yang adhesinya lebih tinggi itu akan mengumpul di tengah-tengah ya lebih saling merekatnya lebih kuat itu akan berkelompok di tengah di sini adalah sel berwarna putih sedangkan sel yang adhesinya kurang itu akan lebih mereka akan minggir jadi berkumpul di pinggir-pinggir nah jadi sel yang berwarna itu adalah sel yang berwarna merah yang adhesinya lebih kurang dari yang sel berwarna putih selain untuk sel dua jenis dua jenis sel bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sel ada misalnya sini tiga jenis misalnya kita lihat sel yang paling kuat rekatannya itu berada di tengah ini berwarna merah kemudian di tengah-tengahnya yang rekatannya daya rekatannya medium itu yang berwarna kuning di tengah dan yang rekatannya paling lemah itu sel berwarna putih itu berada di pinggir dari sini bisa seler course model ini dikembangkan untuk bermacam-macam salah satunya yang saya kerjakan itu adalah untuk pemodelan pergerakan sel migration pergerakan sel di dalam tubuh kita nah ini adalah hasil eksperimen hasil eksperimen di dalam sel drosophila menogaster yang diletakkan di dalam cawan dua dimensi berarti ini bukan sel yang dilihat dari tubuh kita tapi ini dari hasil eksperimen di lihat pergerakan sel itu bagaimana nah ini ada kalau kita lihat sel itu menggunakan yang namanya disini khususnya ada seperti menarik menarik kemudian kontraksi mengembang kemudian lihat mengecil kemudian badannya membesar dari memanjang kemudian membesar disini ada bermacam-macam ada adhesion ada adhesi tadi ada aktinnya juga ada macam-macam mempengaruhi pergerakan sel ini kalau kita lihat lagi yang berikutnya hasil eksperimen di lab di lab yang lainnya jadi ini adalah melihat bagaimana ada salah satu komponen atau protein yang berfungsi dalam pergerakan sel itu namanya aktin aktin ini sama seperti skeleton sel tapi skeletonnya tidak seperti tulang kita kalau tulang kita kan keras kalau aktin ini tidak aktin ini dinamik artinya aktin ini adalah kumpulan molekul-molekul yang kalau selnya bergerak dia itu akan saling berkumpul membentuk seperti filament atau filament seperti kawat tapi nanti kalau komponen aktin ini akan pecah kembali ke belakang kemudian dia terbentuk lagi di depan dan seterusnya seperti itu ini adalah feedback feedback dinamik aktin yang terjadi dalam sel itu pemodelan ini sel pergerakan sel seperti ini bisa kita modelkan ini contohnya yang kiri itu adalah selnya ini yang kanan itu adalah konsentrasi aktinnya kalau selnya agak stiff artinya selnya tidak tidak terlalu motile tidak terlalu aktif tapi dia bergerak tapi tidak terlalu kita lihat selnya akan berbentuknya lebih round lebih agak mempertahankan morfologi agak bulat tapi terjadi ada aktinnya kita lihat di sebelah kanan itu dinamik aktinnya masih terjadi aktinnya kalau misalnya selnya lebih ini selnya bergerak tapi kurang mortal pergerakannya tidak terlalu banyak daerah jangkauannya tapi kalau sel yang sangat mortal kita lihat badannya bisa tidak morfologi badannya tidak bulat tapi memanjang atau seperti yang kita lihat tadi badannya bisa berubah-ubah bentuk sel yang seperti mortal ini kalau sel ini merupakan sel kanker ini bahaya karena bisa bergerak semana saja tidak bisa terdeteksi jadi bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan kemudian bisa tidak terdeteksi lagi oleh alat pendeteksi kanker masuk ke dalam jaring-jaringan yang banyak matriksnya seluruh matriksnya ini kita lihat jangkauannya sel ini juga lebih aktif lebih aktif menentukan pergerakannya itu lebih kemana-mana ini karena simunasinya sedikit saja jadi tidak kelihatan banyak tapi kalau saya perpanjang ini sampai kemana-mana ke seluruh area domen itu dikunjungi sama sel ini ini contoh simunasinya yang lainnya oke nah jadi kita sudah melihat ya konklusinya kita sudah melihat pentingnya metode numerik ya dalam memecahkan permasalahan atau untuk aplikasi di bidang biomedic tapi tidak hanya metode numerik tidak hanya pakai dalam bidang biomedic tapi juga banyak bidang engineer lainnya jadi dan juga ada bermacam-macam metode numerik yang kita bisa gunakan dan semuanya tergantung dari permasalahan jadi tidak ada satu metode yang bisa dipakai untuk semua atau banyak tidak jadi setiap permasalahan memiliki umumnya menggunakan metode yang berbeda kemudian juga metode numerik bisa membantu kita untuk memahami proses-proses biologi yang tidak bisa kita eksplor menggunakan peralatan dalam lab contohnya tadi yang unbending protein tadi yang simulasinya itu dalam nanoseken itu kan tidak bisa kita lihat dan juga belum ada mikroskop yang bisa apalagi pergerakannya dalam nanoseken dan juga ukurannya sangat kecil juga dalam nanometer dengan metode numerik ini bisa membantu kita untuk memahami dan untuk untuk bidang biomedic untuk pengobatan bisa mengembangkan pengobatan yang lebih baik dan tepat demikian presentasi saya dan konklusinya terima kasih baik terima kasih atas presentasinya luar biasa jadi kita melihat banyak apa namanya pertama di bidang biomedical engineering manfaat dari matematik ini sangat terasa jadi dengan adanya metode numerik ini kalau tidak salah kita bisa dibantu untuk lebih memahami fenomena-fenomena yang ada di bidang biomedical engineering disini kita masuk ke sesi tanya-jawab jadi silahkan nanti yang mau bertanya silahkan untuk menekan tombol resen tapi disini atau bisa juga menulis di chatbox rupanya sudah ada yang bertanya di chatbox baik kita bacakan dulu di pertanyaan di chatbox disini pertama dari Pak Tommy yang berzahiri dosen di teknik biomedic ini izin bertanya apakah metode numerik ODE ODE ini bisa diterapkan di microcontroller terima kasih Pak Tobi ya tentu saja kalau bidang microcontrollernya itu menggunakan formulasi matematika yang hasilnya itu formulasinya dalam bentuk ODE ODE tadi atau misalnya juga ada lagi sebenarnya saya yang tidak mungkin bidang microcontroller ini saya tidak tahu sama matematikanya apa gitu ya tapi mungkin ada root finding juga ada yaitu metode numeriknya bisa diterapkan kemudian juga linear algebra tergantung bersama matematika yang biasanya digunakan di bidang microcontroller tentu saja bisa Pak itu semua bidang jadi metode numerik ini tidak hanya khusus di bidang biomedic ini saya buat karena aplikasi-aplikasinya tadi ya untuk bidang biomedic tapi bisa semua bidang menggunakan metode numerik ini demikian Pak terima kasih jawabannya boleh nanya lagi nggak Pak Aris ya boleh langsung ini di luar yang microcontroller tadi biasanya kalau komputasinya pakai software apa Bu yang paling mudah saya sebenarnya bukan ke ini sih saya waktu itu sebenarnya S3 saya waktu itu plasma fisik plasma fisik itu lebih ke plasma gas itu saya pernah lihat juga simulasinya cuma saya pikir-pikir mirip-mirip persamaan poison dan lain-lain kalau mau belajar itu paling mudah pakai software apa ya Bu? yang paling mudah atau jadi gini Pak software umumnya terutama ini kan berarti kan dikembangkan di-maintain oleh banyak orang jadi ada software yang berbayar yang tidak maintainable kalau ada kerusaha pertanyaan kita bisa tanya itu yang seperti contohnya yang banyak dipakai di bidang pendidikan itu matlab matlab atau komsol tapi itu mahal ribuan dolar jadi harus dibeli oleh kampus biasanya tapi kalau mau yang murah bukan murah gratis dan ini community ini open source maksudnya Bapak bisa download namanya Python ini saya saya sekarang bukan promosi jadi saya benar-benar mempromosikan ya mempromosi Python ini kenapa karena kalau sebenarnya Python kayak ular nama ular Python saya tahu Python ini tujuannya dikembangkan pertama itu adalah untuk bahasa untuk pendidikan jadi untuk orang yang karena kan umumnya jadi Python ini termasuk bahasa tingkat tinggi namanya kalau dalam programming bahasa tingkat tinggi jadi dia lebih artinya tingkat tinggi itu lebih mudah dipelajari kalau tingkat tinggi dibanding dengan seperti Fortran C C++ itu kan low level bahasa tingkat rendah itu agak susah kalau kita pelajari karena ada banyak yang harus dipertimbangkan memory memory dan segala macam kalau Python ini sama seperti MATLAB ini adalah bahasa high level language yang kita tidak perlu mikirkan apa yang terjadi di dalamnya jadi sudah dikembangkan oleh para mereka developer-developer tersebut tinggal pakai jadi Python ini bisa di-download ada bermacam-macam cara cara menurutnya kalau Bapak ingin menggunakan Python itu saya salah satu yang banyak menulis metode numerik ini yang terutama yang tadi saya sampaikan itu saya buat kode Python-nya itu saya taruh di website saya jadi mungkin website-nya tadi ada dalam ini dalam sebentar mungkin bisa dituliskan di chat ini saja saya lihat nah ini atau bisa di screenshot saja nah ada dua yang pertama metode untuk numerik ODI-PDI itu masih yang tingkat yang advance method tidak ada belum ada cuma yang masih ODI-PDI tadi yang lab plus dan segala macam yang link yang kedua itu metode stochastic yang seperti Brownian motion tadi jadi saya sangat menyarankan penggunaan Python ini yaitu karena gratis dan sebenarnya lebih bagus daripada MATLAB karena kalau MATLAB itu dikembangkan oleh tertentu saja kalau Python ini siapapun dimana-mana bisa mengembangkan kita bisa bikin toolbox-nya sendiri atau kita share dengan orang lain dan sekarang jadi Python ini bahasa yang sangat versatile artinya bahasa program yang bisa digunakan dimana saja bidang apa saja Pak jadi contohnya misalnya Python bisa kita gunakan untuk web scrapping web scrapping itu kalau Bapak mau mengambil data dari internet tanpa harus mengunjungi website jadi Bapak scrap Bapak tulis saja kode-kodenya terus tekan tombol dia akan jalan sendiri saya pernah mengambil data ini di awal-awal saya web scrapping data-data dari pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia untuk mengetahui ini berapa jumlahnya seperti itu contohnya gampang sekali kita tidak perlu gunungi website kita tinggal file-nya saja kita run kita bisa simpan sendiri datanya nanti kita analisa seperti itu Python juga kalau misalnya pengen kerja di Google Google menggunakan Python memiliki juga Facebook dan juga Youtube perusahaan besar menggunakan Python jadi Python ini untuk riset yang seperti Ibu presentasikan tadi bisa ya oh bisa banget bukan ini pakai itu semua tadi ya hampir ya sebagian besar menggunakan Python ini yang yang saya taunya waktu itu memang konsol kan konsol ya memang kelebihannya bisa lebih GUI-nya lebih interaktif ya maksudnya jadi memang konsol itu kalau saya bilangnya ini banget kita tinggal bukan programming kalau konsol kita tinggal masukin angka-angka sudah ada ini-nya kayak GUI-nya user interaction-nya maaf user interface-nya kita tinggal masukin angka itu bukan programming jadi kita tidak degree of freedom kita sangat kecil jadi kalau misalnya permasalahan kita kompleks ya itu kita tidak bisa pakai lagi konsol itu karena kompleks itu seperti tadi ya penggunaan untuk mencari yang simulasi sel darah merah tadi yang bergerak-gerak itu tidak bisa karena ya itu konsol itu soalnya-soalnya itu statik untuk metode yang statik dan juga sangat berat dan juga sangat mahal sama seperti MATLAB saya sangat menyarankan penggunaan Python karena gratis dikembangkan oleh komunitas dan ada banyak ada banyak resourcenya Pak Aris berarti di elektro mesti tambah kuliah tuh Pak benar-benar Pak ini kayaknya yang penggambar Python udah mulai bertambah ini sebenarnya MATLAB itu ada juga yang versi tuh kan udah mulai hadir supporternya ini sebenarnya MATLAB juga ada yang versi open source nya ya Octaq Cuma terbantas dia sebenarnya yang punya peran besar di MATLAB itu adalah toolbox-nya yang bukan sembarangan memang ilmuwan beneran pakarnya di bidang itu itu sangat membantu terutama kalau kita bisa manfaatkan toolbox-nya simbolik jadi ketika kita gunakan untuk membacakan masalah optimasi dalam optimasi seperti metode gradient untuk memperkenalkan step-test jadi permasalah optimasi juga itu sangat enak kalau kita menggunakan simbolik toolbox-nya jadi permasalahannya berubah jadi kalau simbolik enak banget emang itu mahal banget karena maintenance-nya juga itu kan MATLAB itu di Boston headquarters-nya markas besar-nya jadi memang mereka saya lihat kelihatan pegawainya itu ribuan ribuan pegawainya dan emang ini mereka tapi itu agak terbatas kalau misalnya kampus tidak punya license ya susah ada yang student-versed juga terbatas terbatas jumlah toolbox-nya baik kita lanjut lagi boleh komentar ada yang komen super ternyata komentar dari bukares nih udah nyampe udah nyampe bukares silahkan ya saya komentar saya soalnya page saya itu kan desain fotonic crystal fiber jadi practically menggunakan tadi konsol multi-physics gimana itu berbasis finite element method tapi kita juga menggunakan in-house istilahnya di-develop oleh kampus karena tadi pertimbangannya konsol kan ini berbayar jadi mahal jadi kita pakai C dan segala macam nah itu untuk finite element method itu yang differential equation itu ada namanya library parbiso atau apa banyak mungkin nanti minta Bu Vivi untuk menjelaskan di Python itu ada gak seperti library seperti parbiso atau apa sehingga mungkin Departemen Teknik Elektro bisa mengembangkan istilahnya software simulasi berbasis entah itu finite element method atau potential dan kemudian baris nanti membeli servernya dan segala macam sehingga mahasiswa itu bisa melakukan simulasi gitu mantap nih idenya terkait dengan MATLAB konsol itu waktu versi atau sebelumnya itu ketika saya melakukan simulasi itu dengan konsol itu bikin capek gitu karena kita harus klik-klik gitu kita sampai nah itu ada waktu itu MATLAB leveling sebenarnya itu digabung jadi simulasi kita itu ditulis di MATLAB nanti dia link ke konsol nanti dia akan running sendiri jadi kita tidak harus nungguin simulasi kita seperti itu atau kalau versi yang sekarang itu mereka sudah tidak perlu pakai MATLAB bisa otomatis run script dan segala macam di konsol tapi idenya sih emang bagus ya tadi ya dengan Python itu tapi memang harus memerlukan skill pemprograman sih dan mungkin library seperti tadi ordinary differential equation sudah dikinkan oleh orang lain gitu sehingga bisa dipakai di situ sehingga kita bisa melakukan simulasi apa saja dengan membuild software atau port yang kita develop sendiri tentu saya tadi yang idenya disupport oleh computing power kalau bisa depan internet elektron memiliki fasilitas itu mungkin itu komentarnya ya terima kasih kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya pertanyaan kedua apakah metode numerik bisa diterapkan pada sinyal biomedic misal sinyal elektrokardiografi oh ya EKG ya EKG iya tentu bisa Pak apalagi misalnya kalau yang EKG itu menggunakan yang tadi Maxwell equation ya contohnya ya saya tidak tahu matematikanya yang penting asal ada matematikanya Pak bisa bersamaannya dulu iya yang penting punya bersamaannya namanya baru nanti dilihat apakah diselesaikan pakai ODE pakai PDE pakai seperti tadi ya kurang lebih kali ya nah ini lanjut lagi sebentar itu kalau Python ini bisa bisa komunikasi dengan software lain seperti MATLAB kan dia compatible ya banyak compatible cuman masalahnya paling ke hardware doang kalau apa namanya MATLAB jadi jadi gak bisa di-compile dengan MATLAB versi yang beda gitu kalau kita pernah bikin develop ya algoritma pakai C kan di MATLAB itu ada CMAX pakai CMAX CMAX di-compile pakai MATLAB lama terus kemudian kita compile pakai yang versi yang lebih baru programnya tidak diubah kita compile itu gak jalan itu gak jalan karena tidak tidak sinkron juga ya sama softwarenya gitu nah ini kalau Python ini bisa dipakai buat komunikasi dengan program lain penting juga program lain seperti yang kalau Bapak bilang kayak C atau Fortran atau MATLAB bisa bisa banget malah yang saya kerjakan yang tadi di Selonor Ports Model itu saya menggabungkan C dengan Python karena kekurangan Python di setiap bahasa itu ada kurang kelebihan karena dia bahasa Dynamics jadi dia termasuk slow dalam computation termasuk kadang perlu waktu berbeda kalau kita gunakan C atau C++ atau Fortran bahasa-bahasa yang low level itu kan cepat karena mereka lebih bahasannya lebih ke arah mesin karena Python adalah bahasan dynamic artinya contohnya begini Pak kalau dalam C kita untuk meninisiasikan suatu angka misalnya integer kita harus buat inisiasinya integer in Pak dalam Python kita tidak perlu sama seperti MATLAB tidak perlu kita buat inisiasi angka itu apakah integer atau floating number doubles atau sebagainya kita langsungkan nanti dia akan insumulasi karena situasi seperti ini jadi yang terjadi di dalam compiler Python dia harus bekerja keras dia harus mencari tahu ini termasuk misalnya kita tulis A sama dengan 2 misalnya kita tidak beritahu apakah A ini integer atau double number atau floating point number jadi kemudian kita lakukan operasi A misalnya di kali 1,5 misalnya karena A2 1,5 berarti kan integer dikali floating point number atau double jadi Python di dalamnya harus bekerja dalam mencari tahu ini angka yang kita masukkan parameter apakah angka integer atau apakah atau chart karakter sebagainya dan prosesnya berbalik lagi nanti dia memberikan hasil juga harus diberitahu hasilnya dalam bentuk apa karena proses seperti ini makanya namanya dynamic makanya agak slow maka untuk mempercepat saya membuat simulasi-simulasi ini terutama yang makan waktu yang lama itu saya gamungkan dengan C jadi yang kalau misalnya saya gunakan pure Python itu bisa makan waktu misalnya 5 jam dengan saya gabungkan dengan itu bisa dalam hitungan menit 10 menit dan juga bisa gabungkan dengan Fortland tapi saya tidak tahu tapi itu saya tahu bisa dan juga Matlab juga bisa istilahnya raping tapi kalau kondisi yang Bapak bilang kalau misalnya kita nulisnya dalam versi lama itu sama kalau misalnya kita gunakan versi baru misalnya kita tulis Python versi 2,7 misalnya kemudian kita gunakan compiler kita compiler itu seperti untuk yang membuat menjalankannya kita gunakan compiler versi 3,9 misalnya yang terbaru tentu saja itu akan banyak jadi harus ada yang kita ubah karena kode yang versi lama harus kita sesuaikan dengan compiler yang baru masalah seperti itu sering terjadi karena mereka ini biasanya sering mengupdate mengupdate contohnya ini Python dalam setahun itu kadang ada 2 versi yang keluar saking cepat jadi kita juga harus menyesuaikan kode-kode kita bisa kita buat kode secara general atau kita sesuaikan harus kita terus kita install yang terbaru terbarunya Pak ya kita install juga terima kasih lanjut ya ke pertanyaan berikutnya izin bertanya mohon diklarifikasi jika ada kesalahan metode metnome ini kan fungsinya menyelesaikan persamaan kompleks dengan komputasi yang lebih rendah dibandingkan metode analitik sedangkan neural network memiliki fungsi untuk memprediksi persamaan yang dimana tidak diketahui atau rubin dan memberikan output dari prediksi persamaan tersebut jika keduanya memiliki persamaan untuk mengurangi komputasi dan memberikan hasil yang menyerupai metode analitik jadi apakah neural network dengan metode numerik ini memiliki hubungan oh ya tentu saja jadi begini ya jadi kalau neural network kan itu menggunakan differential equation ya misalnya gini yang pertama untuk kita membuat maaf grafik weight-nya kemudian juga linear function activation function itu kan kita menggunakan differential equation itu kan differential biasanya sih tapi setiap matrix setiap layer itu kan cuma satu satu variable yang kita turunkan jadi itu cuma satu jadi seperti ODI tentu saja kita gunakan metode numerik ini nah juga misalnya dalam perhitungan untuk mengetahui apakah kita punya minima yang banyak gitu ya juga menggunakan Hessian matrix kan nah gunakan seperti itu ya tentu saja neuron apa kita bisa gunakan metode numerik ini ya untuk di dalam neural network walaupun misalnya neuron network itu banyak penggunaan matrix ya linear algebra tapi dalam membentuk matrix-matrix weight ya weight itu berat ya saya tidak bahasin tapi weight atau activation function ya activation function itu kan harus menggunakan differential equation kadang-kadang saya tidak tahu apakah ini library-nya neuron network seperti PYTORF itu karena saya jarang pakai ya apakah tidak otomatis gitu ya tapi biasanya kalau saya bikinnya dari scratch saya bikin sendiri neuron network jadi saya turunkan sendiri bersamanya buat mematikan sendiri jadi ya dalamnya tentu saya menggunakan metode numerik ini terutama yang ODI jadi umumnya dipakai itu ODI-nya adalah bisa yang rungga kuta untuk neuron network ini demikian Pak Nova apa yang menjawab Pak? benar-benar menjawab ya optimasi juga bagian dari metode numerik optimasi juga dipakai di neuron network kan ada level black mark yang itu ya benar biasanya kalau di apa namanya neuron network dia menggunakan fungsi sigmoid yang khusus sehingga nanti waktu pas mencari gradient gradian itu kan apa namanya turunan ya turunan itu bentuknya mirip sama dengan yang fungsi sigmoidnya jadi tidak perlu diselesaikan pakai metum seperti jadi gak perlu kenapa bentuknya sigmoid karena itu enak spesial jadi kan dia differentiable bukan yang jangan pakai yang saturasi saturasi kan diskontinitas kalau diturunkan ada diskontininya pakai yang sigmoid jadi kalau diturunkan nanti dapatnya itu juga kalau nanti ada bentuknya beda-beda tapi terdekat juga malah sekarang kan yang trennya penggunaan RELU rectified linear unit jadi tidak perlu pakai sigmoid lagi jadi yang linear tapi yang nilainya negatif dianggap 0 semua itu banyaknya di CNN atau RNN jadi tidak pakai sigmoid lagi jadi turunannya sudah 0 karena linear atau bukan 0 konstan benar ini banget berhubungan baik masih ada lagi sepertinya itu tadi yang terakhir kalau tidak ada mari kita berikan aplaus yang meriah ya buat Ibu Dokter Ubi Andasari aplausnya gimana nih sudah kita tutup kuliah topik khusus kali ini kita foto bersama dulu ya dihidupkan videonya baik siap senium ya 1 2 3 dengan berakhirnya foto bersama berakhir pula kuliah kita hari ini jangan lupa besok kita masih ada kuliah lagi untuk yang bahasa S2 ya tentang distributive optimization ini puas kayaknya dengan matematik kemarin teori jadi memang matematik itu sangat erat dengan orang teknik ternyata kalau misalnya pengen otomasi kita bisa menggunakan max plus algebra utama contohnya terus kalau kita pengen berkomunikasi antar agent sel-sel itu kan agent kita bisa menggunakan teori jadi bagaimana menggunakan matematik ini buat membantu kita di bidang rekesa sangat kental sekali baik terima kasih sekali lagi Ibu Dokter Vivi Andasari untuk kesediaannya memberikan lawasan kepada mahasiswa S2 hari ini kita tutup acara kuliah topik apa namanya topik topik khusus khusus hari ini bagi mahasiswa S2 bidang peminatan otomasi dan rekayasa data Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat buat semuanya terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bu terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Aris Pak Mas Suri terima kasih banyak kapan nyampe? kemarin jam tiga Pak langsung masuk sekarang? iya disuruh langsung masuk padahal gak ada apa-apa nih belum ada kerjaan gak dikarantina dulu? kata manager langsung ngajak tapi untung ada yang mau ngomong gitu saya takut tadinya gak ada yang mau ngomong tapi kalau dari UK harus karantin Pak tergantung dari countrynya kalau dari UK ada tuh mahasiswa Cina disini SD student dia dari UK dia langsung di telpon lokal polis gitu disuruh karantin dua minggu katanya di Eropa sekarang masuk ke ini ya short wave ya pandeminya belum update sih belum update di Rumania nanti per Juni itu dia udah ada new measure gitu jadi berubah jadi yang restriction itu nanti dilepas jadi kayak semacam daerah aja yang per daerah aja tergantung levelnya kalau misalkan level 7 berarti dia di atas threshold kalau di bawah itu gak ada restriction tergantung daerah iya nanti daerah-daerah di isolasi jadi dia iya tergantung daerah itu kalau dia 7 atau 5 per seribu kan iya kan misalkan 5 infektif per seribu gitu kalau Bukares di bawah 7 jadi masih bisa jalan-jalan tapi sampai jam jam 20 malam gitu sampai jam 20 malam gitu iya kalau weekend hari biasa jam 10 bisa sampai rumah jam 10 malam oh gitu saya ini pak ini ya kalau orang dari luar ke Indonesia harus di karantina ya ternyata ya iya dong dan itu tuh Wisma Atlet ya iya bener tapi makanya tadi saya bilang Mas Suri kok enak banget tidak perlu di karantina tapi waktu itu saya suruh pulang ke rumah gak tahu Wisma Atlet September oh gitu itu September si Aji kan pulang dari Jerman kemarin karantina oh beda ya jadi abis Januari mungkin berubah ya iya iya Januari dia kan ya betul Januari dia karantina dia oh gitu ya iya ya emang karantina defaultnya karantina cuma di cuma Wisma Atlet itu baru sekarang dengar harus kesana iya makanya saya pikir karena di Rumania gak banyak kasus mungkin mereka tidak terlalu ketat tidak harus ada karantina pendatang ada juga ya kasusnya gimana di sana Rumania dia seperti normal gak ada pandemi gitu saya jadi abis imigrasi keluar abis itu udah ngambil bagasi jadi gak ada yang minta surat oh gitu eh pake masker tetep iya harus pake masker dan 1,5 meter jarak itu ada selalu ada pengumuman kayak di Indonesia itu di mall-mall itu sama di luar sih ya kasusnya dikit yang orang 4 orang aja dibilang banyak disini thresholdnya 7 7 maksudnya gimana 7 7 infected per seribu oh per seribu iya itu udah high oh kalau 7 kalau kurang atas 7 baru ini mereka lebih berhati-hati gitu per seribu orang kalau yang di bawah 7 itu bisa jalan-jalan ke taman tadi tapi yang tadi ada pembatasan jam jadi weekend itu jam 8 maksimal tapi supermarket ditutup jam 6 oh jam 6 saya semalam gak makan itu kelaparan itu saya mau ke sana makan di itu biasanya kan di apa nanya stasiun masih gak ada restoran juga gak ada juga oh iya tutup ya tapi cafe ada cafe bawa indomie gak siapkan harus bawa indomie kalau kayak gitu bawa indomie enak-enak ya sudah di Bukares eh jam berapa sekarang jam 148 jam 148 tapi belum-belum mulai kerja udah ini di kantor oh di kantor cuman lasernya dia off gak ada eksperimen oh gitu iya oh ada 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 ini ruangannya ada lab-lab dekat sana gak ada oh enggak ini di ruang kerja sih enggak dekat saya soalnya karena pertama dateng saya gak mau ketemu orang nanti disalahin kan kalau ada apa-apa gitu jadi saya misalnya isolasi aja lah gak usah banyak keluarga di bawah ini belum mbak belum iya dia masih bimbang kayaknya iya makanya ini cari posisi di mana masih bimbang pelan-pelan lagi pak pandemi gini lagi itu kalau yang di perbatasan emang ada yang jaga perbatasan oh ada sih yang daerah 7 atau yang lebih sedikit oh enggak ada ini aja patroli aja patroli aja ya iya ada sarkas COVID sarkas COVID iya ya kalau enggak pakai masker bisa kena agenda saya lupa berapa tapi lumayan mahal juga teman saya yang di Swiss kena tuh positif oh suami istri si 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 di di angkatan berapa 88 Swiss Swiss matanya apa yang lupa eh loser 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 oh loser yang dekat titris ya yang yang S pengetahuan dari mana eh kenanya dari mana pak gak tau ya gak nanya gak enak soalnya soalnya yang suaminya langsung dibagak rumah sakit karena oh dia ada oh ada komorbid ya mungkin iya kalau yang istrinya itu juga lari kan jadi insomnia jadinya insoman dirumah aja saya kemarin juga gitu saya gak merasa apa apa tiba-tiba positif saya kemarin akhirnya tesnya ke tempat pamuli aja lab itu enggak PCR juga dia pake helix helix ya khawatirnya di RSU ini nanti positif lagi gitu saya khawatir saya denger di RSU ini lebih kakayanya lebih standarnya lebih tinggi dia tapi saya lihat di reportnya Siti nya sama sama ya di helix kebanyakan yang positif-positif dari RSU banyak enggak saya waktu itu kan saya monitor ada di jalan kan nanti enggak merasa saya kan monitor sendiri gitu ya jangan-jangan benar-benar negatif terus ada hilang rasa tapi enggak enggak terjadi gitu sebelumnya juga enggak udah divaksin belum oh baru kena sih enggak boleh nah disini pake AstraZeneca saya bilang kalau AstraZeneca saya tolak saya enggak mau udah disuruh saya di Indonesia suruh daftar karena dia kan ini kan nuklir ini ya jadi dianggap strategis gitu jadi dia punya prioritas dapat vaksin nah tapi saya cek kok AstraZeneca kan AstraZeneca itu yang bahayanya yang umur 30 tahun kebawah enggak dia yang banyak klot tetap serem juga ya kalau saya baca katanya banyak klot terjadi apa darah klot itu umur 30-an 30 kebawah buat orang tua aman teman-teman sih yang disini udah vaksin ada yang tangannya sakit ada yang pusing gitu dua hari gitu beda-beda sih setiap orang kayaknya reaksinya gitu di Indonesia Sinovac saya udah Pak pertama hari Rabu kemarin di rumah sakit sini jadi apa ya inilah apa apa namanya memanfaatkan hubungan abang abang ini direktur RSUD kirain kemarin Vivi dituain umurnya umurnya kok dia bisa vaksin iya jadi memang pas saya vaksin kok pada tua-tua makanya apa-apalah tapi gak berasa apa-apa kalau efeknya kalau teman saya ada yang ngantuk habis vaksin kalau saya gak ada yang pertama saya sempat ngantuk makan mie Aceh seger lagi ternyata yang pedas kayaknya lapar bukan karena vaksin bukan karena ini dia vaksin iya kalau saya kok gak ada apa-apa mungkin saya sudah makan sebelumnya ini Bu Sylvia kayaknya dokter ini kakak saya oh kakak ini jadi Pak saya baru lihat penontonnya banyakkan keluarga saya saya sudah masukin itu Pak Ares ke elektron 96 tapi mereka nanya kok ini buat ini buat graduate mungkin mereka pada takut orang pada judulnya sudah ini nanti bulan Mei nanti yang yang dari Saudi tuh Bu Vivi apa namanya oh Bapak apa kemarin sampai sama webinar juga dia Bionic Pankreas waduh iya deh bulan puasa berarti enggak dong habis lebaran kayak Mbak Bibi habis lebaran oh habis lebaran kayaknya kalau webinar jangan disatuin ya kita mesti pisah nih ya renangannya banyak kalau satu apalagi topiknya gede itu udah capek duluan karena ada rumus-rumus iya udah nyiapinnya sama aja nyiapinnya capek juga waktunya dipanjangin aja satu iya mending 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 begitu Pak saya proposito Pak laser untuk biomedical engineering ada topiknya tapi enggak sekarang saya harus siapin siapin dulu boleh boleh-boleh jatuhin saya lihat di seminar itu ada boleh-boleh mau bulan apa April saya siapin dulu saya siapin dulu kalau teknologi laser kan udah menguasai tinggal aplikasi biomedical itu cocok banget ya ya kontak aja Pak nanti kalau udah 70 saya lihat siap oke siap oke deh ini kayaknya ini kayaknya ditinggalin deh saya juga ini di WA iya lagi praktek macam praktek Pak ini dua-duanya Silvia ini sama-sama enggak yang saya kakak saya yang pakai foto suaminya itu yang itu lektur rumah sakit jadi manfaatkan gitu koneksi bukan saya sih kakak saya yang nyuruh sebenarnya Pak saya sih enggak mau divaksin disuruh tapi dosen harusnya ini ya prioritas ya dosen udah oh dosen udah Pak yang prioritas ya oh gitu termasuk guru kan oh iya berarti kalau gitu kemungkinan semester depan itu enggak online lagi ya Pak belum tahu oh belum tahu belum tahu enggak tahu saya cek kontrak PKW itu setahun saya tanya Pak Pak kok setahun Pak saya kan enggak di sini oh untuk sementara ini online Pak oh gitu offline offline ya agak sulit balik-balik apa-apa kayaknya sih online nanti kalau saya ada kondisi normal tetap nanti kita berlakukan kombinasi sih offline sama online juga harusnya ada itu sih iya jadi biar tingkat kehadirannya itu bisa 100% kan kadang kita harus iya keluar gitu seminar itu kan susah nyari gantinya kalau offline itu susah nyari gantinya kalau online gampang oh kita geser malam masih iya benar benar banget Pak apalagi misalnya depok kan jauh oh Romangun jauh-jauh ya jauh dari Romangun iya deh ada maghrib ini oh iya deh makasih banyak Pak makasih Pak ya salam sehat semuanya ya ya selamat salam sehat salam semua terima kasih Pak salam 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati